Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ketiga ada sistem tubuh anelida yang meniputi sistem pencernaan, respirasi, transportasi, ekskresi, syaraf dan indera, gerak dan sistem reproduksi Yang keempat ada klasifikasi dari anelida dan yang kelima adalah peranan anelida Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai lapisan rongga tubuh dari anelida Seperti yang kita ketahui bahwa anelida ini merupakan hewan selomata di mana sudah memiliki rongga tubuh yang sesungguhnya Yaitu rongga tubuh yang terletak di antara jaringan tubuh dengan saluran pencernaan makanan Lapisan dari anelida ini sendiri pun terbagi menjadi tiga lapisan atau yang biasa kita sebut dengan triptolastik Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa anelida memiliki tiga lapisan rongga tubuh Untuk masing-masing rongga lapisan dari rongga tubuh ini nantinya akan berdiferensiasi membentuk jaringan dan organ-organ Untuk lapisan yang pertama yaitu lapisan epiderm atau yang biasa kita sebut dengan ektoderm Nantinya akan berdiferensiasi membentuk kulit atau kutikula yang tipis Sedangkan untuk lapisan yang mesodernya atau lapisan yang berada pada bagian tengah Akan membentuk jaringan otot yang sirkuler dan lungitudinal Nantinya sel epitel yang memperluas bentuk otot tubuh ini akan membentuk epitelomuskular Untuk lapisan yang terakhir yaitu lapisan endoderm nantinya ini akan berdiferensiasi membentuk saluran pencernaan Yaitu mengenai habitat dari anelida Untuk habitat dari anelida ini sendiri ada yang hidup di daerah lautan air tawar Nah untuk jenis anelida yang hidup berada di lautan dan air tawar Dapat kita temukan pada anelida akuatik Kemudian ada pun habitat anelida yang kita ketahui itu Yaitu di tanah yang lembab Nah dapat kita lihat juga pada video di samping Dimana untuk habitat bagi sebagian besar cacing tanah Untuk jenis anelida ini Pekarangan rumah dengan kondisi permukaan tanah yang lembab Kemudian adanya aliran air yang kecil Merupakan salah satu tempat hidup yang paling disukai untuk jenis cacing tanah ini Dimana seperti yang kita ketahui juga Bahwa habitat ini merupakan salah satu faktor Agar suatu makhluk hidup dapat melakukan keberlangsungan hidupnya dengan baik Nah untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sistem pencernaan dari anelida Namun sebelum kita mengetahui bagaimana sistem pencernaan dari anelida Ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu Apa sih makanan dari anelidanya sendiri Untuk jenis makanan apa yang dicerna oleh anelida ini sendiri itu Ada berupa detritus, berupa cairan hewan Seperti darah vertebrata Dan ada pula yang bersifat herbivora dan karnivora Nah selanjutnya kita akan masuk di sistem pencernaan Nah seperti yang terlihat pada gambar Tentang sistem pencernaan dari anelida itu Dimana dia dimulai dari mulut Kemudian masuk ke faring Lalu esophagus Kemudian ronggah atau selom Kemudian masuk ke tembolok penyimpanan terlebih dahulu Kemudian masuk ke tembolok cernang Kemudian akan diserap oleh usus Dan yang terakhir akan dikeluarkan oleh anus Kemudian untuk materi selanjutnya Yaitu mengenai sistem respirasi dari anelida Untuk sistem respirasi dari anelida ini Memiliki keterkaitan dengan habitatnya Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya Bahwa untuk habitat dari anelida ini Dia itu berhabitat pada daerah yang lembab Sebab anelida ini melakukan respirasinya secara difusi Melalui permukaan kulitnya secara langsung Dimana pada permukaan-permukaan kulitnya ini Terdapat kapiler-kapiler yang membantu dalam Proses pertukaran gas Sehingga terjadi proses respirasi Sedangkan untuk anelida Yang telah saya jelaskan pada sebelumnya Untuk anelida akuatik Dia ini melakukan respirasinya Menggunakan insang Dimana insangnya ini Merupakan perluasan dari perapodia Baik materi yang akan saya jelaskan selanjutnya Yaitu sistem transportasi dari film anelida Anelida ini melakukan sistem transportasinya Melalui jantung, cairan tubuh, dan pembuluh darah Jantung dari anelida ini memiliki 5 lengkung aorta Yang berfungsi memompat darah ke seluruh tubuh Pembuluh darah dari anelida ini Terdiri dari pembuluh ventral, pembuluh dorsal, dan pembuluh kapiler Peredaran darah yang dimiliki oleh film anelida ini Itu peredaran darah tertutup Dimana cairan darahnya ini terdapat di dalam saluran darah Atau pembuluh darahnya ini yang ada di seluruh tubuh Dari film anelida ini Karena anelida memiliki peredaran darah yang tertutup Maka oksigennya ini akan mengikat ke dalam darah Di dalam pembuluh kapiler Pembuluh ini itu terdapat banyak pada kulit anelida Lalu darahnya ini akan mengalir ke pembuluh punggung dan akan bergerak menuju lengkung aorta Selanjutnya darahnya terakhir akan dibawa ke pembuluh perut Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada anelida Anelida ini memiliki alat ekskresi khusus yang disebut dengan nefridium atau nefridia Nefridium ini itu berada di setiap ruas tubuh anelida Nefridium ini terdiri atas nefrostoma, tubulus, dan nefridiofor Nah nefrostoma ini berbentuk seperti corong dan berfungsi untuk mengumpulkan zat yang akan diekskresikan nanti Kemudian untuk tubulus Berbentuk seperti saluran yang berfungsi menyalurkan zat ekskresi dari nefrostoma tadi ke luar tubuh Lalu untuk nefridiofor merupakan lubang pengeluaran ekskresi Dapat dilihat pada gambar berikut Ini merupakan alat ekskresi dari anelida Selanjutnya yaitu sistem saraf dan indera dari film anelida Anelida ini memiliki satu ganglion dan satu pasang saraf Yang memiliki fungsi sebagai saraf pusat atau pusat kontrol Ada pun sistem saraf dari anelida yang lainnya yaitu Yang berbentuk seperti tangga dan terdapat pada bagian ventral Nah sistem saraf pusat lainnya ini itu menjalar di sepanjang tubuh di bagian posterior anelida Untuk ganglionnya sendiri terletak di bagian atas dan di depan faring Yang dihubungkan oleh tali saraf dan di kedua sisi faring Lalu untuk bagian anteriornya atau bagian depannya terdapat sel sensorik yang memiliki fungsi Untuk mendeteksi cahaya, bahan kimia, gelombang, dan tekanan Selanjutnya yaitu sistem gerak dari anelida Anelida ini dapat bergerak karena adanya alat gerak berupa parapodia Parapodia ini memungkinkan anelida untuk merangkak maupun berenang Dapat teman-teman lihat dalam video berikut Ini merupakan salah satu contoh anelida yang bergerak dengan alat geraknya yaitu parapodia Parapodia ini dapat bergerak karena adanya septa Yang memungkinkan otot sirkular dan otot longitudinalnya Yang akan berubah posisi sehingga timbul adanya gerak peristaltik Gerak peristaltik ini merupakan gelombang yang berkontraksi dan relaksasi secara bergantian di sepanjang tubuhnya Lalu untuk sebagian spesies anelida yang habitatnya di laut Alat gerak mereka itu dengan cara memutar faring mereka atau tenggorokan mereka Untuk menembus dasar laut dan menarik tubuhnya di dalam pasir Selanjutnya yaitu sistem reproduksi dari anelida Anelida ini berkembang biak secara seksual Fertilisasinya itu terjadi di dalam tubuh atau internal Dan ada juga yang terjadi di luar tubuh atau eksternal Anelida ini ada pula yang bersifat hermaprodit atau memiliki dua kelamin Dan ada juga yang berkelamin terpisah Baik teman-teman selanjutnya kita melangkah ke topik yang baru Yakni tentang sejarah penemuan dan perkembangan anelida Nah mengenai sejarah perkembangan dan penemuan anelida Hal ini dapat diulik lebih dalam pada sebuah teori lama yang dikemukakan oleh Karmananglu Dimana Karmananglu yang merupakan ahli sulogi Telah menjelaskan bahwa anelida telah menghuni bumi lebih dari 500 juta tahun silam Hal ini pun dapat dibuktikan dengan adanya temuan fosil Di salah sebuah wilayah yang kini disebut sebagai Taman Nasional Kutenei British Columbia Dimana fosil tersebut diduga berasal dari longsoran lumpur bawah laut yang bergerak cepat Dan memerangkap beberapa cacing kecil yang kemudian mengalami fosilisasi Dan hal ini pun juga telah dideskripsikan dalam jurnal Current of Biology Yang dimana dalam jurnal ini dikemukakan bahwa fosil yang ditemukan tersebut secara mengejutkan berada dalam kondisi yang sangat baik Sehingga menjadi landasan dalam pengembangan taksonomi dari film anelida Nah, di sisi lain, kata anelida sendiri pertama kali dicetuskan oleh Kuvier Dimana ahli sulogi terdahulu telah mengklasifikasikan anelida dan cacing lainnya dalam kelompok yang disebut Fermus Namun pada tahun 1789, Kuvier kemudian mengeluarkan anelida dari kelompok tersebut Karena diketahui, Kuvier telah mengamati bahwa anelida memiliki morfologi yang bersegmen Sehingga Kuvier membuatkan klasifikasi tersendiri Nah, di sisi lain, seorang ilmuwan muda yang berasal dari Perancis Yakni Lamarche telah membuat taksonomi baru terkait dengan anelida Ada pun, baik teman-teman selanjutnya tentang klasifikasi anelida Ada pun bagan biosistematik yang telah kami lampirkan di sini Ini kemudian kami adopsi dari apa yang telah dikembangkan oleh Lamarche sebelumnya Terhadap biosistematika yang telah dirancangnya Ada pun Lamarche menyebutkan bahwa anelida ini termasuk Salah satu film dari Kingdom Animalia Yang khususnya itu imparta berata yang tidak memiliki kaki atau apoda Nah, selanjutnya anelida ini dibagi menjadi dua kelas utama Atas perbedaan ada tidaknya klitelium Dan kemudian banyak atau sedikitnya parapodia Ada pun, yang pertama klitelium itu sendiri merupakan organ yang berfungsi untuk melindungi sel-sel telur Nah, sedangkan parapodia itu merupakan organ gerak yang berada di sekitar segmen tubuh dari anelida Nah, selanjutnya kita fokus ke klitelata Selanjutnya itu dibagi menjadi beberapa subkelas Di antaranya yang pertama ada oligoceta Kemudian ada hierodinoide Dan yang terakhir ada bransiobdella Ada pun, klasifikasinya ini didasarkan atas perbedaan Ada tidaknya parapodia Dan kemudian bagaimana segmentasi tubuhnya Ada pun oligoceta yang merupakan subkelas dari klitelata Memiliki segmen tubuh yang sangat jelas Itu kemudian dibagi menjadi beberapa ordo Yang pertama ada plesiopora Kemudian ada prosoteka Kemudian ada prospora Dan yang terakhir ada opitopora Nah, selanjutnya hierodinoide juga diklasifikasikan menjadi beberapa ordo lagi Yang pertama ada angkantopdelida Kemudian ada rinsopdelida Kemudian genatopdelida Dan yang terakhir erpodelida Nah, mungkin kita selanjutnya akan lebih fokus kepada kelas oligoceta dulu Nah, kemudian hierodinoide itu akan dijelaskan oleh rekan saya Oke, selanjutnya teman-teman terkait dengan oligoceta Oligoceta sebagaimana dijelaskan sebelumnya Ini termasuk ke dalam salah satu kelas dari Anelida Ada pun oligoceta ini berasal dari kata oligo yang artinya sedikit Dan ceta yang artinya rambut Ada pun dapat disimpulkan bahwa pengertian dari oligoceta itu adalah cacing yang berambut sedikit Teman-teman selanjutnya tentang ciri-ciri subkelas oligoceta Ada pun yang pertama yaitu tubuh terbagi menjadi ruang selom dan memiliki segmen Ada pun segmen ini dapat teman-temanku lihat pada gambar yang kami sajikan disitu tampak bahwa Subkelas oligoceta ini memiliki ruas-ruas tubuh yang sangat jelas karena mengalami segmentasi ketika proses pertumbuhannya Nah selanjutnya yaitu sistem sirkulasi cacing tanah tertutup Artinya apa? Artinya darah beredar di dalam tubuh oligoceta itu melalui pembuluh darah Dan kemudian pertukaran gas itu terjadi secara difusi melalui permukaan tubuh Nah selanjutnya cacing tanah bergerak secara peristaltik Nah gerak peristaltik ini mengandalkan adanya gerak harmonis antara otot-otot dari oligoceta Kemudian cacing tanah ini memiliki klitelium Klitelium itu sendiri merupakan organ reproduksi yang berfungsi untuk melindungi sel telur yang telah matang Nah selanjutnya sistem pencarnaan cacing tanah itu juga dianggap sudah sangat sempurna Oke teman-teman masih terkait dengan ciri-ciri subkelas dari oligoceta Nah selanjutnya cacing tanah atau oligoceta ini bersifat hermaprodit Nah kemudian fertilisasi dilakukan secara internal atau di dalam tubuh Dan kemudian ciri selanjutnya yaitu sistem ekskresi cacing tanah itu melalui nepridium Ada pun nepridium dapat teman-teman kulihat pada gambar yang telah kami sajikan di samping Bahwa nepridium ini merupakan organ yang tampak berkelok-kelok Dan memiliki fungsi yang sama dengan ginjal pada manusia Yakni berperan dalam proses ekskresi hasil metabolisme Nah selanjutnya yaitu habitat oligoceta ini hidup di tanah yang mengandung kelembapan yang cukup Karena ia menggunakan dinding badan yang lembab untuk pertukaran gas Selanjutnya teman-teman tentang morfologi oligoceta Ada pun morfologinya dapat dibedakan menjadi 4 bagian utama Yang pertama yaitu ada anterior yang disebut sebagai ujung kepala yang tampak membulat Nah kemudian sekitar 25 ruas dari anterior itu masuk ke dalam bagian ventral atau perut Nah kemudian selanjutnya ada bagian dorsal atau bagian punggung Dan kemudian di antara bagian dorsal ini sekitar 25 ruas ke belakang Itu disebut sebagai posterior atau ujung ekor yang tampak semakin jauh itu semakin kecil ataupun semakin meroncing Baik disini ada contoh dari oligoceta Yang pertama itu ada lumbicus terestis atau sejenis cacing tanah Yang bentuk tubuhnya itu pipih dan berwarna kemerahan Jadi cacing tanah jenis lumbicus terestis ini biasa digunakan untuk bahan obat-obatan Nah contoh kedua itu ada paretima Yang bentuk tubuhnya itu panjang dan silindris Yang seperti dilihat pada slide warnanya itu keungguan Yang segmennya itu mencapai 95 sampai 150 Dengan klitelium yang terletak pada segmen ke 14 sampai 16 Nah contoh ketiga itu ada tubifex atau cacing sutra Yang ukurannya itu hanya seukuran rambut dan berwarna kemerahan Jadi cacing sutra ini atau tubifex Biasa digunakan sebagai alternatif dari pakan alami Yang digunakan untuk memberi makan pada ikan hias Nah selanjutnya ada caitogaster atau cacing transparan Jadi cacing ini memiliki panjang 2 sampai 25 mm Yang umum kita jumpai di perairan air tawar Dan biasanya membentuk rantai individu itu dengan multiplikasi seksual Baik selanjutnya disini ada ciri dari subkelas Hirudine Dimana dia tidak memiliki parapodia atau seta Tubuhnya itu hanya tersusun atas 33 segmen Yang terdiri dari satu buah prostorium Dan alat penghisap yang berupa posterior dan anterior Nah seperti yang terlihat juga pada gambar Dia ini tidak memiliki rambut Jadi hewan pada kelas ini itu mempunyai banyak jaringan ikat Nah selanjutnya disini ada klasifikasi ilmiah Dari lintah medis atau Hirudomedisinalis Dimana dia berasal dari Kingdom Animalia Filmnya itu Annelida Dari kelas Klitelata Ordonya Arkinodelida Dari famili Hirudine Genusnya Hirudo Nama spesiesnya yaitu Hirudomedisinalis Baik selanjutnya disini ada ciri-ciri dari subkelas Hirudinoide Yaitu bentuk tubuhnya pipi Dan segmentasi di tubuhnya itu tidak terlalu jelas Dan tubuh bagian luarnya itu terbagi menjadi anulus-anulus Atau cincin-cincin Dimana di bagian tubuhnya itu tidak terdapat Seta, tentakel maupun parapodia Tetapi di tubuhnya itu terdapat selom Yang berisi jaringan penghubung dan otot-otot Jadi cacing ini bersifat hemafrodit atau monoseus Dimana biasanya cacing ini akan kita temukan hidup di air tawar Air laut atau di tanah yang lembab Cara selanjutnya yaitu Ada pun makanan dari Hirudine ini Berupa cacing, larva serangga Invertebrata lain dan darah Jadi Hirudine ini mendapatkan makanannya Dengan cara menghisap cairan atau darah dari invertebrata lain Ada pun contoh Hirudine yang paling terkenal itu adalah Lintah medis atau Hirudo medisinalis dan paset Jadi lintah ini biasanya hidup di air seperti rawa-rawa dan sungai Sedangkan paset ini biasa kita temukan di daun-daun Ada pun sistem respirasi pada Hirudo ini Yaitu melalui permukaan tubuhnya Baik selanjutnya disini ada morfologi dari Hirudine Yang pertama ada krok atau tembolok Yang biasanya pada Hirudine ini berukuran besar Dan fungsinya itu untuk menyimpan cairan atau darah Yang telah dihisap dari vertebrata lain Nah morfologi selanjutnya itu ada faring Bisa dilihat letaknya itu setelah sakar Nah selanjutnya ada sakar atau alat penghisap Yang biasanya terdiri dari rahang dan gigi Dan digunakan untuk menghisap cairan atau darah dari vertebrata lain Nah selanjutnya ada posterior sakar Disini fungsi dari posterior sakar itu hanya sebagai pengungkit Atau penyimbang tubuh Hirudine ini Disini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari Hirudine Umumnya tubuh lintah berbentuk pipi di lokasi dorsal Atau pada bagian punggung dan berbentuk ventral pada bagian perut Lintah memiliki otot diagonal yang mampu membuat lintah tersebut dapat melenturkan badannya dalam berbagai bentuk Lintah juga memiliki alat penghisap di ujung anterior atau di ujung kepala Dan alat penghisap di ujung posterior atau di bagian ekor Pada Hirudine memiliki bagian-bagian kepala seperti rahang, taring, kepala yang digunakan sebagai alat penghisap dan keparing Ada pun alat-alat pencernaan yang dimiliki oleh Hirudine Yaitu terdiri dari kepala Di mana di kepala terdapat mulut, kemudian tembolok, usus, rektum, anus dan alat penghisap yang berada di bagian ekor Kemudian jenis-jenis atau macam-macam corak yang ada pada tubuh Hirudine Yang pertama yaitu corak ribon Di mana warna kulitnya berwarna coklat kekuningan dengan bintik hitam yang tidak teratur pada tubuhnya Kemudian bentuk tiger yaitu di mana tubuhnya berwarna keemasan Keemasan dengan barfet metrikal yang memanjang di seluruh tubuhnya Kemudian yaitu corak medisin Corak medisin memiliki dua warna pada tubuhnya Yaitu warna hitam di bagian punggung dengan bintik berwarna merah Dan pada bagian punggungnya memiliki bintik hitam yang tidak teratur Selanjutnya yaitu bentuk horse Di mana tubuhnya berwarna hitam dengan bar horizontal yang memanjang dan menutupi seluruh tubuhnya Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat tentang kehidupan Hirudina Yang pertama yaitu sistem respirasi terjadi melalui permukaan tubuh Hirudina Kemudian sistem ekskresinya dilakukan oleh 17 pasang lemtredium Kemudian sistem reproduksi terjadi secara hermaprodit yaitu di mana terjadi fertilasi internal atau pembuahan di dalam tubuh Ada pun habitat dari Hirudina yaitu mereka banyak ditemukan pada air tawar, laut, dan darat Ada pun makanan dari Hirudina atau linta ini adalah berupa cacing, larva, serangga, dan invertebrata lainnya Nah selanjutnya terkait subkelas bransiabdala Di mana bransiabdala ini memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan linta air tawar Yang merupakan ektosimbion atau parasit obligat Parasit obligat itu berarti organisme ini menggantungkan hidupnya pada organisme yang lain Dan bransiabdala ini banyak sekali ditemukan pada udang karang Lalu pada layar dapat dilihat bahwa bransiabdala ini menempel pada bagian permukaan udang karang Nah bransiabdala itu merupakan organisme yang memiliki bentuk tubuh seperti linta Nah di video itu bisa dilihat bahwa bransiabdala itulah yang merupakan organisme kecil yang menempel pada udang karang Nah selanjutnya itu klasifikasi dari subkelas bransiabdala Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bransiabdala ini merupakan salah satu dari kelas klitelata Film Annelida Nah selanjutnya terkait tentang persebaran dari bransiabdala Jadi bransiabdala ini banyak ditemukan pada bagian belahan bumi utara Di mana pada bagian belahan bumi utara itu terdapat 147 spesies dari bransiabdala Yang memiliki panjang tubuh sekitar 1 cm Nah selanjutnya terkait dengan bentuk tubuh bransiabdala Di mana bentuk tubuh dari bransiabdala ini sedikit memanjang dan agak pipih Namun permukaan tubuhnya itu bersegmen-segmen Dan bransiabdala ini hanya terdiri atas kepala dan badan Di mana pada bagian kepalanya itu terdapat penghisap yang berbentuk piring Dan terletak pada bagian ujung Sedangkan untuk badannya itu memiliki panjang sekitar 9 hingga 12 makrometer Dan untuk lebarnya sendiri itu berkisar antara 2 hingga 3 makrometer Dan warna dari tubuh bransiabdala itu warna putih hingga coklat ketuaan Pada layar merupakan gambaran dari bransiabdala jika dilihat Ataupun diamati dari bawah mikroskop Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya Ada pun itu peranan anelida Di mana anelida ini memiliki peranan yang cukup banyak Yang paling penting itu anelida ini dapat menjaga keseimbangan lingkungan Karena anelida dapat menyediakan unsur hara bagi tanaman Di Kanada Amerika ini cacing tanah dimanfaatkan oleh manusia Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Misalnya dia menggunakannya sebagai umpan ikan Untuk karetutup spesies dan bahan baku pembuatan kosmetik Karena minyak hasil ekstraksi dari cacing tanah ini dapat digunakan sebagai pelembab Selain itu cacing tanah juga digunakan dalam dunia pengobatan di Tiongkok Yaitu sebagai remuan penyembuh penyakit Di mana antara lain dapat meredakan demam Untuk penerit ketekanan tinggi Aromatik sendi dan lain-lain Ada pun kesimpulan dari presentasi kami ini Yaitu Film anelida ini terdiri atas dua kelas Di mana ada kelas polikaita dan ada kliteliata Pada kelas kliteliata ini terdiri atas tiga subkelas Di mana ada oligokaita Di mana cacing ini dapat diartikan sebagai cacing yang memiliki rambut sedikit Contohnya yaitu cacing tanah yaitu lumrikus terestis Kemudian ada Ada subkelas berani kiobdela Di mana berani kiobdela ini mirip Atau menyerupai lintah air tawar Yang merupakan cacing ini merupakan ekto parasit obligat Kemudian ada subkelas yang ketiga yaitu Ada subkelas hirudinoide Di mana subkelas ini yaitu merupakan bangsa dari lintah Contohnya itu ada hirudomedicinalis Sekian dari kami Mohon maaf jika ada kekurangan Terima kasih telah menonton!